Halo, nama saya Olya Fage, saya CEO Dirakit. Selain itu, saya juga desain di Uwin Senang Kalijaga. Saya juga sebagai Intel Innovator, dan terakhir sebagai Intel Blacktail Software Developer. Awalnya, saya jadi Intel Innovator akhir 2014. Nah, waktu jadi Intel Innovator itu, kita sering dapat info atau update teknologi terbaru. Selain info, kita juga dapat device. Nah, salah satu device yang saya dapatkan pertama kali itu Intel Galileo. Untuk IOT. Kenapa saya tercari IOT? Ini karena penasaran ya, alat-alat ini bisa digunakan untuk apa sih? Awalnya juga belum tahu alat IOT itu bisa untuk apa. Tapi, setelah banyak belajar, baru kita ngerti fungsi dan manfaat dari IOT. Kita pernah bikin smart farming, smart house, smart monitoring, smart health, dan seterusnya. Dan menurut syaratan kami yang paling menarik, paling di-favorite itu adalah proyek-proyek yang bisa langsung diaplikasikan. Salah satu contohnya adalah sistem keamanan sepeda motor. Oke, untuk membuat produk IOT kita harus jelas dulu masalahnya yang akan di-salk itu apa ya. Itu yang paling penting. Ketika kita sudah tahu masalahnya, baru kita konsentrasinya ke tiga hal. Yang satu itu ada hardware, teknologi yang akan kita pakai. Termasuk dalamnya sensor atau port. Kemudian ada aplikasi. Kita harus tentukan aplikasi ini nantinya akan dipakai di mana? Website? Atau di Android misalnya? Atau di iOS? Atau di mobile? Sama satu lagi yaitu teknologi komunikasi data yang akan dipakai. Kreatif dan inovatif menurut saya itu kita bisa melihat masalah, kemudian mendayagunakan apa yang ada sehingga tercipta sebuah solusi untuk masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!